hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya bu devia nah untuk hari ini saya akan membuat cemilan yang sangat enak ekonomis bahannya juga sangat mudah banget didapat ini saya akan membuat olahan singkong pelangi ya bisa kita jual dengan harga seribuan atau dua ribuan rasanya juga sangat enak cara bikinnya juga simple banget jadi untuk teman-teman simak terus ya ke proses pembuatannya sampai selesai disini saya sudah kupas kurang lebih satu kilo singkong ya dan ini saya juga sudah cuci bersih kemudian untuk bahan saya gunakan juga ini kelapa ya ini kelapa nanti akan saya parut ini sudah saya cuci bersih dan sudah saya kupas dan ini dia setelah kita parut hasilnya seperti ini untuk kelapa ukurannya sedang aja ya teman-teman satu putir dan untuk singkongnya juga sama ini sudah saya parut ya lalu kita tambahkan bahan lainnya ya nah ini saya akan tambahkan gula pasir 10 sendok makan lalu ada tepung tapioca ini juga sama 10 sendok makan lalu saya tambahkan garam setengah sendok teh dan vanili bubuk ya ini saya gunakan dua bungkus yang ukuran kecil gini ya dengan harga 100 rupiah lalu saya gunakan kelapa parut juga ya ini satu gelas blimbing teman-teman ini biar lebih gurih ya rasanya jadi saya tambahkan parutan kelapa gitu atau teman-teman bisa gunakan santan ya ini kita aduk lalu tambahkan air putih ya ini kalau untuk air putih kurang lebih ini satu gelas blimbing ya teman-teman soalnya singkong itu kadang juga kelembabannya beda-beda ada yang kering ada yang banyak airnya jadi teman-teman bisa lihat kalau yang saya gunakan ini kebetulan singkongnya yang kering jadi saya gunakan satu gelas blimbing ya air putih lalu kita aduk sampai rata ya teman-teman nah ini kemudian kita bagi tiga ya untuk adonannya ini saya bagi tiga bagian ini saya gunakan mangkok untuk tiap bagiannya nanti akan saya tambahkan pewarna nah untuk mangkok yang pertama ini saya gunakan pewarna hijau ini pakai satu tetes atau dua tetes aja cukup atau untuk warna tinggal disesuaikan aja ya ke pekatannya tapi menurut saya satu atau dua tetes aja cukup kita aduk sampai rata seperti ini dan untuk warna yang kedua ini sama saya gunakan dua tetesan gitu ini saya gunakan warna yang ungu tapi misalkan teman-teman pengen gunakan warna lainnya misalkan biru atau yang lain juga gak apa-apa teman-teman dan untuk yang terakhir ini saya gunakan warna merah rose ya teman-teman ini kita aduk sampai semuanya tercampur rata nah ini saya gunakan cetakan ukuran yang 400 mili gitu ya cupnya tapi kita gunakan daun pisang ya teman-teman lalu kita garis putar gini jadi nanti bentuknya bulat gitu ya ini biar ada tandanya aja jadi saya puterinya ini asal aja cuma biar ada tanda bulatan gitu teman-teman misalkan gak pakai daun singkong ini bisa gunakan loyang ya nah sebelum kita siapkan bulatan lagi kita kukus dulu ya untuk kelapa muda ini eh kelapa muda kelapa parut teman-teman ini yang sisa tadi kita ambil satu gelas ya ini kita tambahkan daun pandan satu lembar dan juga garam setengah sendok teh kita aduk dan ini saya sudah siapkan langsung yang mendidih ya kita kukus kurang lebih 25 menit dan setelah kurang lebih 25 menitan kita angkat ya teman-teman nah sekarang kita buat bulatan cetakan seperti ini ya ini setelah tadi kita cetak menggunakan cup seperti itu ya yang bulat jadi ini sekarang kita tinggal tata untuk bawahnya saya olesin minyak sayur bersih sedikit aja ini supaya gak lengket dan kita ambil kurang lebih satu sendok makan lalu kita pipihkan seperti ini ya ini bentuknya nanti bulat karena sudah ada gambarnya di bawahnya tadi ya yang sudah kita garis menggunakan cup gitu dan pisau nah kemudian yang warna ungu seperti ini ini sama kurang lebih satu sendok makan tapi gak munjung ya untuk ketebalannya jangan terlalu tebal teman-teman jadi sedang aja biar nanti untuk nekuknya itu gampang atau untuk melipatnya ya jadi ini gak terlalu tebal gak juga terlalu tipis nah seperti ini kita bentuk sesuai gambar yang tadi sudah kita garis bulat seperti ini ya tapi misalkan pengen hasil yang sempurna teman-teman bisa gunakan loyang ya untuk bulatnya tapi misalkan gak ada loyang teman-teman bisa gunakan seperti ini daun pisang lalu kita cetak menggunakan cetakan cup seperti tadi ya nah setelah selesai ini sekarang kita tinggal masukkan ya untuk adonan singkongnya nih singkong pelangi ini saya kukusnya gak lalu lama-lama teman-teman sebentar aja udah matang kurang lebih 15 menitan gitu ini kita tata saya kukusnya 4-4 tapi misalkan menggunakan loyang bisa banyak ya kebetulan saya gak ada loyang yang kecil-kecil nah ini setelah matang warnanya juga akan berubah ya kita angkat dan kita diamkan sampai agak dingin teman-teman nah ini dia hasilnya tuh banyak banget bisa dijual 2 ribuan aja tuh masih untung banyak banget nih kalau misalkan menggunakan daun pisang itu khas kalau menurut saya wanginya tuh khas banget jadi enak jadi saya gunakan daun pisang aja saya gak gunakan loyang ya nah misalkan buat jualan teman-teman bisa gunakan plastik seperti ini untuk bawahnya nah tengahnya kita tambahkan parutan kelapa yang tadi sudah kita kukus nah teman-teman bisa seperti ini lalu tinggal di solatip ya nah lakukan ini sampai selesai ya ini sudah selesai teman-teman silahkan ya coba di rumah mau buat jualan juga ini bisa banget dan terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah dukung selama ini semoga berkas selalu nah ini hasilnya tuh di gulung cantik banget kan mohon maaf ya jika ada salah kata dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati